Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all students, how are you today? Berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Inggris kelas 5 di lesson ke-11 Nah sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan pembacaan Bismillah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Pada lesson ke-11 ini, Pak Topik akan menerangkan tentang penggunaan much, many, some, and any Dan penggunaan nominal dari seribu sampai seratus ribu Anak-anakku sekalian, much dan many Atau many and much Many digunakan untuk benda-benda yang termasuk benda cantable nuts Atau benda yang dapat dihitung Sedangkan much digunakan untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung Atau disebut dengan uncontable nuts Many dan much artinya banyak Contoh dalam kalimat Many candies Banyak permen Many potatoes Banyak kentang Many burgers Banyak burger Much water Banyak air Much coffee Banyak coffee Much rice Banyak beras Dan much milk Banyak susu Nah sedangkan untuk sum dan any Ya memiliki arti beberapa Apa saja Sedikit dan lain sebagainya Nah kalau sum digunakan untuk Cantable dan uncontable nuts Nah dalam kalimat positif Atau pertanyaan Nah sedangkan any digunakan Untuk cantable dan uncontable nuts Dalam kalimat negatif Jadi kalau sum untuk kalimat positif Sedangkan any untuk kalimat negatif Contohnya yaitu I'd like some tea please Atau do you have some tea Nah itu di kalimat sum Sedangkan di kalimat any I don't have any juice I don't need any sugar Untuk penggunaan nominal ribuan Atau ratusan ribuan Kalian bisa gunakan Thousand Atau hundred thousand Contoh yaitu One thousand Seribu Two thousand Dua ribu Five thousand Lima ribu Ten thousand Sepuluh ribu Sedangkan untuk ratusan ribu Yaitu One hundred thousand Seratus ribu One hundred fifty thousand Seratus lima pulu ribu And five hundred thousand Lima ratus ribu Nah gimana anakku sekalian Nah tentang penggunaan Many much Some any Dan nominal ribuan Dan ratusan ribuan Topik menarik kesimpulan Bahwasannya Many digunakan untuk Countable nouns Much digunakan untuk Uncountable nouns Some digunakan untuk Countable and uncountable nouns Dalam kalimat positif Dan pertanyaan Sedangkan any digunakan Untuk kalimat Countable and uncountable nouns Dalam kalimat negatif Sedangkan nominal ribuan Menggunakan Thousand Sedangkan ratusan ribuan Menggunakan Hundred thousand Nah anak-anakku sekalian Untuk menambah wawasan Dalam pembelajaran Kali ini Kalian bisa Buka buku paket kalian Latihan soal Halaman 88 Bagian E dan F Dan Halaman 91 Bagian L Cukup sekian Pembelajaran Kali ini Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Dan terus belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh